Pemirsa Tim Saber Pungli Kabupaten Jayapura berhasil mengamankan seorang oknum tukang parkir liar di depan salah satu bank di Sentani. Pelaku ditangkap bersama barang bukti yaitu uang sebesar 54 ribu rupiah dan kupon parkir kuning dua buah yang tidak terdaftar. Tim Saber Pungli Kabupaten Jayapura berhasil mengamankan seorang oknum masyarakat yang melakukan pungutan liar parkiran kendaraan bermotor dengan modus memegang karcis parkir yang tidak terdaftar di badan pengelola pendapatan daerah. Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Satga Saber Pungli Kabupaten Jayapura AKP Robert TTPU kepada INews menjelaskan berawal saat Tim Saber Pungli Polres Jayapura melakukan pemantauan terhadap pelaku atas nama AW yang beroperasi atau menjadi tukang parkir di depan bank mandiri Sentani Kabupaten Jayapura. Selanjutnya tim mengamankan pelaku bersama barang bukti berupa uang sebesar 54 ribu rupiah dan kupon parkir kuning dua buah. Di mana inisialnya AW dia mengambil pungutan liar dalam arti pungutan liar itu menggunakan daripada parkiran yang tidak menggunakan atau tidak semestinya dia ditunjuk sebagai juru parkir sehingga pada saat tim melaksanakan operasi si AW ini kita lakukan penangkapan. Jadi untuk sementara AW ini masih tetap diproses sidiknya masih meminta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan AW karena AW ini tidak termasuk dalam SK sebagai juru parkir. Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan di TKP pelaku mengatakan bahwa memang karcis tersebut adalah karcis parkir namun tidak terdaftar di Dinas Pengelola Pendapatan Daerah Dispenda. Dan karcis parkir tersebut diperoleh dari saudara Yuslip yang terdaftar sebagai juru parkir di depan bank mandiri. Sementara uang yang diperoleh dari hasil parkir digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dan karcis parkir yang dipegang pelaku hanya modus untuk para pengendara agar membayar parkir. Namun karcis tidak diberikan kepada pengendara. Pelaku selanjutnya digiring ke Mapolres, Jayapura. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tim Saber Pungli Polres, Jayapura akan berkoordinasi dengan pihak Dispenda Kabupaten, Jayapura untuk mendalami kasus tersebut. Andrew Woria, Ayus, Jayapura memberitakan Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk dong pemirsa di rumah. Ayus Papua akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton!